Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang di channel youtube Bimbel CPNS Kedinasan Jangan lupa juga follow IG nya di Bimbel CPNS Kedinasan Hari ini kita akan membahas materi SKB PGSD 2020 Konversi Suhu yang tahun 2018 Soalnya masuk ya, konversi suhu Oke, konversi suhu konsepnya itu adalah Dari 4 termometer ini Hubungan antara 4 termometer ini Oke, yang atas itu titik tetap atas Air mendidih Berarti C itu 100 R 80 F 212 K 273 Yang bawah adalah titik beku S Berarti C itu 0 R itu 0 F itu 32 K itu 273 Cara nyari hubungannya gimana? Cara nyari hubungannya itu C dikurang titik bawahnya Jadi dikurang titik bawah semua ya C kurang 0 Ini dia R kurang titik bawahnya 0 F kurang titik bawahnya 32 K kurang titik bawahnya 273 Karena ini hubungan 4-4 nya Jadi dikurangkan semua dengan titik bawahnya Ingat sekali, dikurangkan semua dengan titik bawah Per skala nya Skala, 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 skala Berarti skala Celsius berapa? 100 dikurang 0 Jadinya 100 Skala Riamur 80 dikurang 0 Hasilnya 80 Skala Fahrenheit 212 dikurang 32 Hasilnya 180 Skala Kelvin 373 dikurang 273 Hasilnya 100 Ini dibagi Dibagi dengan 20 semua Karena bisa dibagi 20 semua Hasilnya C kurang 0 C Dibagi 20 semua berarti tinggal 5 R kurang 0 R Dibagi 20 tinggal 4 F kurang 32 Yang ini Ini 180 dibagi 20 Tinggal 9 Ini dibagi 20 tinggal 5 Jadi ini dibagi 20 semua Ini lah hasilnya Jadi ini hubungannya C ingat F per 5 R ingat F per 4 F ingat F per 9 K ingat F per 5 Oke, itu ya Untuk Ya, untuk hubungan ke 4 termometer ini Kita perhatikan soal nomor 1 122 Fahrenheit Kita ubah ke Celsius Ke Riamur Ke Kelvin Caranya seperti apa Kita bikin Tadi kan F ubah ke Celsius Maka F kurang 32 Tadi ingat per 9 Berarti F kurang titik bawahnya 32 Perbandingan skalanya 9 Dengan Celsius Celsius per 5 Maka F nya gantikan dengan 122 Berarti 122 dikurang 32 Ini dia 122 kurang 32 Per 9 Sama dengan C per 5 Ini Dikurang ini hasilnya 90 Ini hasilnya 90 ya Ini dikurang ini hasilnya 90 90 bagi 9 Jadinya 10 Berarti 10 sama dengan C per 5 C per 5 kali silang Jadinya 50 Oke soal berikutnya tadi ke Celsius Ke Riamur Ke Riamur Lebih mudahnya Celsius Ke Kelvin Kenapa Karena Kelvin Itu Kalau diubah dari Celsius Ke Kelvin Maka tinggal tambah 273 Berarti 50 Ditambah 273 Hasilnya 323 Jadi kalau dari Celsius Jadi kalau dari Celsius Pindahnya ke Kelvin Itu ditambah 273 Lebih mudah Jadi kalau misalnya Lagi satu lagi ke Riamur Yaudah Ambil aja Celsius ke Riamur Lebih mudah Celsius per 5 Riamur per 4 Tadi kan Celsius nya 50 nih 50 dibagi 5 Itu 10 Sama dengan R per 4 Kali silang Maka hasilnya adalah 40 Oke ya Itu nomor 1 Nomor 2 Ini soalnya Ya Lebih hot ya Dari yang nomor 1 Tapi Ini gampang juga Kalau misalnya belajar Caranya apa Caranya Tinggal gambar Ini ya Cotok soalnya ya Temometer Y Dapat mengukur Air membeku Pada suhu Minus 30 Dan air mendidih Pada skala 120 Maka Minus 30 ini Titik tetap bawah Temometer Y Ini dia 120 adalah Titik tetap atas Termometer Y Ini dia Oke ya Dibandingkan dengan apa Dengan Celsius Maka Celsius nya Tadi 100 Titik bawahnya 0 Berarti Hubungannya adalah Hubungannya C per 100 Dari mana C per 100 C dikurang Titik bawahnya 0 Maka C Skalanya 100 Oke ya Ingat sekali lagi Dikurang titik Tetap bawah Karena C dikurang 0 Tetap C Jadi tinggal C aja disini Sama dengan Y kurang titik bawahnya Berapa Dikurang titik bawahnya Minus 30 nih Berarti Y kurang Minus 30 Per Skalanya Dari min 30 Ke 120 Atau 120 Dikurang Minus 30 Hasilnya 150 Ini sama Ini sama-sama bisa dibagi 50 Maka ini bagi 50 Tinggal 2 Bagi 50 Tinggal 3 Oke ya Tadi kan Celsius nya Diubah ke Y Maka C diganti dengan 40 Maka 40 Dibagi 2 Hasilnya 20 Iya kan 20 Sama dengan Y Tambah 30 Per 3 Berarti 60 Dari mana 60 nya Kali silang 3 Kali 20 60 sama dengan Y Tambah 30 Berarti berapa Y nya Y nya berapa 30 tambah berapa Biar supaya 60 30 tambah berapa Hasilnya 60 Maka jawabannya 30 Oke ya Itu soal nomor 2 Soal nomor 3 Sama juga ya Soal nomor 3 Soal nomor 3 Sama dengan soal nomor 2 Perbandingan ya Kita buat dulu gambarnya Ini kan dibandingkan X dengan Celsius Maka gambar lagi Gambar lagi Ini Celsius 100 Ini 0 Digambar lagi X nya Ini X X nya berapa 4 titik Atasnya 140 Titik bawahnya Minin 20 Yaudah Tinggal kita bikin C kurang titik bawahnya 0 Per skalanya 100 Sama dengan X dikurang titik bawahnya Berapa Minin 20 Per skalanya Dari min 20 Ke 140 Atau 140 Dikurang Min 20 Jadi 160 Sama-sama Dibagi 20 Ya Misalkan Dibagi 20 Semuanya Berarti C per 5 Sama dengan X Ditambah 20 Minus ke Minus ditambah ya Per Bagi 20 Jadi 8 Oke ya Jadi Yang diminta apa Yang diminta adalah Jika suhu benda diukur Dengan Termometer X Maka Suhunya Adalah Suhu benda berapa 20 Maka digantikan C dengan 20 20 per 5 Adalah 4 Sama dengan X Tambah 20 Per 8 Kali silang Hasilnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali silang